Halo Pak Niko, Halo Eka Pak, mau tanya terkait pergerakan IHSG di minggu lalu Pak Minggu lalu itu menutup gerak IHSG, dia menguat atau di zona hijau Tapi secara satu minggu atau satu pekan, dia melemah 0,02% Tukup banyak faktornya, salah satunya, satu adanya pertemuan tentunya U.S. dengan Kim Jong-un Nah, faktor ini salah satu faktor yang menyedat perhatian cukup banyak orang Apalagi, diekspektasikan terlalu tinggi menurut aku Karena, boleh dibilang pada hari Kamis Jumat lalu, Kamis lalu sebetulnya ya Surat site agreement itu semua sudah dipersiapkan dengan baik sebetulnya Eka Nah, tentu memang di satu sisi banyak pihak berharap bahwa sorenya akan terjadi signing agreement Tapi sayangnya ternyata, kedua belah pihak ternyata tidak menyetujui kesepakatan Sehingga impact-nya, indeks Kospi khususnya diikuti dengan indeks kita Mengalami penurunan yang paling parah Lalu bagaimana Pak dengan domestik di minggu lalu kan Tepatnya di Jumat, Indonesia telah merilis data deflasi Di mana Indonesia di bulan Februari itu deflasi 0,08% Itu bagaimana Pak terhadap IHSG? Oke, baik Eka Memang kalau kita lihat Pada tanggal 1 Maret kemarin Cukup banyak data yang bisa kita lihat Salah satunya yang cukup positif adalah data Nike Indonesia PMI Seperti itu Nah, memang data ini kalau kita lihat mengalami kenaikan Dari 49,9 menjadi 50,1 Tentu ini memberikan impact yang cukup positif Apalagi di tengah-tengah satu hari setelah adanya koreksi yang cukup dalam Akibat dari pertemuan si Trump dengan Kim Jong Un Lalu yang kedua ada datanya inflasi Memang kalau kita lihat lagi-lagi Secara year on year Inflasi kita mengalami penurunan Dari sebelumnya 2,82 menjadi 2,57 Lalu bagaimana Pak dengan minggu ini Pergiakan di IHSG apakah akan menguat atau akan justru menurun? Oke, baik Eka Memang kalau kita lihat sebetulnya Minggu ini ada potensi untuk mengalami kenaikan Tentu potensi kenaikan penurunan itu pasti ada Nah, cuman so far sentimen seperti apa Yang akan mempengalui indeks kita tentunya Nah, memang so far sentimen itu Yang masih sangat mendominasi adalah pertemuan Mengenai pahang dagang Lalu untuk prediksi atau kisaran IHSG di minggu ini berapa ya Pak? Baik Eka, memang ini seperti berbicara Mbak Dukun sepertinya Eka Setiap minggu akan selalu ada pertemuan seperti ini Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya Batas paling bawah indeks pekan ini Mungkin berpotensi bergak di 6,425 Ya, hingga ke 6,550 Saya pilihkan yang seperti GGRM mungkin BBCR mungkin Ini saham-saham yang boleh dibilang mahal semua nih ya Sepertinya ya Lalu ada saham HMSP Ada saham SEAL Ada saham CEPIN Nah, boleh dilihat Salah satunya mungkin ASI Karena ASI boleh dibilang minggu lalu Mencatatkan penurunan yang cukup dalam Ada kesempatan untuk mengalami rebound Terima kasih telah menonton!